Masuk stand up comedy, kalau teman-teman menggabungkan teman sendiri stand up comedy atau bawa partner stand up comedy Itu banyak, ada caranya Dan saya termasuk yang menikmati, merasakan buah dari umur itu dampak terhadap outdoor training Namanya dari motivasi gitu ya Sehingga saya pernah ngomong, kenapa sih BUMN ini pada nggak maju-maju Karena yang diundang, cuma dapat tertawa, nggak dapat ilmunya Tapi kalau mengundang hari sudah ya, insya Allah bisa ngomong sehari ada ilmunya, nanti dapat juga hiburannya Kan lebih untung, daripada cuma ngomongin istri kan Karena tidak ada tetap kalau humor Karena ini untuk humor, kenapa nggak gunakan kukul aja gitu Pernah nih dalam presentasi ada yang lain Kalau training banyak, kenapa nggak gunakan kukul aja Biasanya jawabnya gampang ya Ini yang, karena Bapak tidak tahu Sehingga Bapak bilang, kenapa nggak gunakan kukul aja Dipada angkat gunakan hari subagia Bapak mesti tahu, apa pun hal ini? Kukul lebih mahal, Pak Bisa 50 juta nggak lebih setengah jam, Pak Kalau trainer 50 juta satu hari, ayo Terus ada ilmunya ya LPN-nya beli diadu kan Apa? LAPR MENIT LAPR MENIT-nya juga bisa Kalau memang diminta untuk itu Oke Naik level berikutnya apa, Pak? Learning something, kan gitu ya Jadi setelah kelas positif Learning something berarti Komposisi apa yang kita ajarkan itu Benar-benar bermanfaat untuk audiens Naik lagi Dian-diannya berubah Naik lagi yang tertinggi adalah Impact dari training Tetap teman-teman Tolong perhatikan itu Walaupun kita Misalnya Sintas gitu ya Training sejar, training belajar Tetap dikelasnya gimana supaya oke Kedua, apa yang dipelajari Ya mungkin nggak banyak Empat koin cukup Agar itu Diaktif-aktifkan Kemudian bisa merubah Biaya-biaya Kemudian membawa impact Nah kalau kayak Pak Andi Ke Pak Sanjung Training sales itu lebih gampang Karena Pulang di takit ya Kalau impact Sales-nya naik Berarti benar ya Kira-kira gitu kan Bergampak di trainingnya Walaupun kita nggak boleh Nge-train Itu hasil training kita Ya Sebagian ada berkontribusi Berarti hari saya di Undang Kuantum Di Lembang Saya training Habis training sales-nya naik 600% lebih Lebih bahkan seribu nanti Karena gini Target regulator yang 10 ribu itu Laku jadi 600 ribu Berapa persen dong Tapi bukan karena trainingnya yang bagus Karena Pak Yusuf kalah mengkonversi Minyak ke gas Jadi Kompol kan Minyak tanah hilang Ya kompol laris Regulator laris Itu bukan impact training Impact doa Bapak-bapak Dan lain-lain gitu kan Tapi Alhamdulillah Ini udah mau tutup Tapi ya Pak Sekarang kita bisa Interfigurasi lagi Nah itu ada impact-nya Jadi kalau misalnya Mas Heri nanti Mengajar bahwa Guru-guru bisa membuat Kelas menjadi menarik Menyenangkan Kemudian pelayanan yang baik Kemudian ada Subway-nya Kalau penuh Dari murid Atau dari Pelang-pelang murid Dan hasilnya bagus Berarti dari penas Oke Jadi itu kita menjadi Bahan pertimbangan Sehingga teman-teman Empat Empat evaluasi itu Jadi Udah 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 di kepala kita Kalau mau membuat training Ya berarti Kelasnya harus seru Bagus Harus ada yang dipelajari Yang penting Jadi kita nyari Sesuatu yang penting Penting itu Apakah teman-teman Penting itu Kadang-kadang Emang penting Tapi Rata-rata orang Udah tahu Bisa kita skipkan Penting Kalau rata-rata orang Udah tahu Jadi salah satunya Ya harus Menariknya Harus kita Cari ya Jadi Menarik itu Biasanya hal yang baru Ya Hal yang baru Hal yang baru Itu menarik Ada manfaat Tapi ada hal yang baru Kalau Mas Mas Eri Dia tanya Mengapa orang Menikah lagi Mengapa orang Menikah lagi Ya banyak Saya mau tanya Kira-kira Ekstrik pertama Ata ekstrik kedua Kakutan mana Apa-apa Semua Biasanya malah Mirip Atau Bahkan ada yang lebih Jelek Tapi satu Yang gak boleh lupa Bah Baru